Halo jagoan, selamat datang di Njagoin UKM. Kali ini kita akan membahas mengenai PIRT. Bagi Anda yang berbisnis di bidang makanan atau kuliner rumahan, Anda wajib untuk mengantongi sertifikat izin PIRT. PIRT merupakan singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga. Izin ini memberikan kredibilitas bagi usaha Anda dan juga untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. PIRT tercantum dalam BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi-otomatis, diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. SPPIRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwawenang yakni bupati atau wali kota yang telah memenuhi syarat dalam rangka peredaran produk pangan. Jenis produk yang perlu PIRT. Umumnya pangan yang memerlukan PIRT adalah olahan pangan yang diolah dengan cara dehydrasi atau mengurangi kadar air baik dengan penggorengan, pengeringan, atau pengasapan. Kemudian dikemas sehingga produk dapat disimpan dalam suhu ruangan lebih dari 7 hari. Misalnya hasil olahan daging kering, paru goreng, kerupuk kulit, rendang. Hasil olahan ikan kering, ikan asap, keripik ikan, serundeng ikan, terasi kering. Hasil olahan unggas seperti rendang ayam atau telur kering. Hasil olahan sayur, keripik bayam, acar, asinan sayur. Kemudian ada olahan kelapa misalnya, kelapa parut kering, serundeng kelapa, geplak. Tepung dari hasil olahan misalnya, ada bagelen, makaroni goreng, tepung tapioca, tepung kedelai. Minyak dan lemak misalnya, minyak kelapa, minyak samin, minyak wijen. Selai jeli dan sejenisnya misalnya, selai serikaya, jeli rumput laut, konyaku. Gula, kembang gula dan madu misalnya permen coklat, sirup, madu, gulali. Kopi dan teh kering, misalnya kopi campur gula, susu dalam sase. Atau bubuk teh, bubuk teh hijau. Bumbu juga bisa, misalnya bumbu cabai, bawang goreng, cuka. Kemudian rempah-rempah seperti cabai kering, bawang putih bubuk, bawang putih kering. Jadi udah tau ya sekarang PIRT itu apa dan produk-produk apa yang harus memiliki PIRT. Nah ikuti terus Jagoin UKM. Kita akan banyak sekali sharing mengenai pengetahuan, mengenai skill, mengenai tips-tips untuk membuat UKM Indonesia makin jago. Jangan lupa like, share kejagoan yang lain dan tentu saja subscribe. Selamat ketemu lagi di Jagoin UKM di GTTV. Sampai bertemu.